Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasanuddin SPD-MPD, calon guru penggerak angkatan 7 dari SD 025 Lawajanan Kabupaten Kutai Kartanegara. Ijinkan saya untuk menyampaikan tugas demonstrasi kontekstual di modul 1.2 nilai-nilai guru penggerak titik 1, titik 2, titik A, titik 6. Adapun tujuannya sebagai berikut. Sedangkan nilai-nilai guru penggerak adalah yang pertama berpihak pada murid, yang kedua mandiri, yang ketiga reflektif, kemudian yang keempat kolaboratif, dan yang kelima adalah inovatif. Nilai ini diharapkan terus tumbuh dan dilestarikan dalam diri seorang guru penggerak karena kelima nilai ini saling mendukung dengan satu dan yang lainnya. dan tentunya diharapkan menjadi pedoman bagi guru penggerak. Bagaimana gambaran diri saya sebagai guru penggerak di masa depan? Berikut gambaran saya 3 tahun ke depan. Saya adalah lulusan guru penggerak yang memiliki motivasi yang kuat untuk melakukan perubahan. Saya ingin menjadi guru yang hebat, guru yang memiliki kemampuan intelektual dan berpikir maju. Saya ingin menjadi guru penggerak yang menjadi teladan dan memberikan contoh yang baik bagi ekosistem pendidikan. Nilai-nilai apa yang saya kuasai di masa depan? Satu, berpihak kepada murid. Sebagai seorang guru, saya lebih berperan sebagai fasilitator dan menjadi among dalam pembelajaran untuk murid. Saya bertugas menuntun murid agar menjadi pribadi yang tercetak sempurna sesuai dengan perkembangan zaman dan bakat minat murid. Pembelajaran yang berpusat pada murid serta penggunaan alat peraga untuk memudahkan memahami materi. Berikut kegiatan yang berpihak pada murid. Membuat suasana kelas yang menyenangkan, menyediakan berbagai sumber belajar pada murid. Membuat dan merancang alat peraga bersama murid. Bersama murid menyusun kesepakatan kelas. Dua, mandiri. Sebagai guru penggerak, saya harus memunculkan motivasi dan dorongan serta melakukan perubahan pada diri sendiri juga dalam proses pembelajaran sehingga mempunyai nilai kemandirian. Kegiatan-kegiatan mandiri yaitu mengikuti pelatihan-pelatihan atau workshop, dimtech secara offline atau luring dan mengikuti pelatihan seminar melalui online lewat Zoom atau Google Meet secara mandiri atau secara pribadi maupun yang diadakan oleh dinas pendidikan. Selanjutnya yang ketiga, yaitu reflektif. Sebagai guru penggerak, saya harus memaknai pengalaman yang sebelumnya dan yang terjadi di sekeliling saya serta mempunyai pola pikir yang terbuka sehingga selalu melakukan evaluasi diri untuk meningkatkan diri dan murid serta teman sejawat saya. Ada pun kegiatan reflektif yaitu di akhir pembelajaran bersama murid saya melakukan refleksi dan menarik kesimpulan tentang materi yang baru dibahas. Kemudian meminta pendapat kepada rekan sejawat dan kepala sekolah untuk perbaikan ke depannya. Kemudian mengevaluasi hasil pembelajaran yang telah dilakukan. Tujuannya agar guru dan siswa ini mempunyai daya saing. Yang keempat yaitu kolaboratif. Sebagai guru, saya harus memiliki kompetensi sosial dan cakep dalam berinteraksi serta mampu bekerjasama dengan siapapun. Membangun rasa saling percaya dan menghargai. Menciptakan profil Pancasila, membuat komunitas guru, menjalin kerjasama dengan murid, wali murid, rekan sejawat, dan komite. Kegiatan kolaboratif yaitu mengikuti kegiatan di kelompok kerja guru atau KKG dan merancang serta membuat alat peraga bersama murid. Yang terakhir yaitu lima, inovatif. Sebagai guru penggerak, saya akan selalu berinovasi, merancang pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran berbasis proyek. Dan saya membuat gagasan-gagasan baru dalam dunia pendidikan dengan mengikuti perkembangan zaman. Ada pun kegiatan yang sudah dan akan dilaksanakan secara berkelanjutan di dalam inovatif. Yaitu mengajak siswa belajar di luar kelas untuk mengamati lingkungan sekolah yang berhubungan dengan materi ajar. Kemudian, memanfaatkan media sosial, YouTube untuk membuat media pembelajaran. Dan yang terakhir, yaitu memanfaatkan IT sebagai sumber belajar. Demikian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya, mohon dimaafkan. Salam, guru penggerak. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.